Dan lihatlah komandannya, kalau komandannya lesu. Selepas pensiun dari menjalankan tugas, para jenderal tentara nasional Indonesia banyak yang terjun ke dunia politik. Dalam beberapa tahun sendiri, posisi seorang menteri seringkali diisi dari berbagai kalangan, baik itu politis maupun profesional. Dari kalangan profesional, sejumlah mantan TNI ini pernah menjadi menteri. Dari era Sosilo Bambang Yudhoyono hingga Jokowi, mantan jenderal TNI tak pernah absen menduduki kursi menteri. Kalian pasti penasaran kan siapa saja mereka? Gak usah lama-lama. Berikut ini sebuah mantan TNI pernah menjadi menteri. Prabowo Subianto Prabowo Subianto Jojo Hadi Kusumo atau yang akrab di sapa Prabowo ini juga merupakan mantan TNI yang menjadi menteri. Jabatan resmi terakhir yang disandang Prabowo adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat sejak 20 Maret 1998. Sebelumnya Prabowo juga pernah mengembang jabatan sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus periode 1 Desember 1995 hingga 20 Maret 1998. Kini pria kelahiran 17 Oktober 1951 ini menjadi seorang menteri pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Maju Joko Widodo dan Ma'ruf Amin untuk periode 2019 hingga 2024. Susilo Bambang Yudhoyono Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab di sapa SBY ini merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia. SBY menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Dia merupakan Presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan obok. Sebelum menjadi Presiden selama dua periode, SBY juga merupakan mantan Panglima Komando Daerah Militer II, Sriwijaya ke-24. SBY mulai menjabat dari 23 Agustus 1996 hingga 7 Agustus 1997. Tak hanya menjadi Presiden, SBY juga sempat beberapa kali menjabat sebagai Menteri, seperti Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Indonesia. WIRANTO WIRANTO mengawali karirnya sebagai anggota militer. Ia pernah menjadi Ajudan Suharto pada tahun 1987-1991. Sejak saat itu karir militer WIRANTO semakin menanjak. Ia pun ditunjuk sebagai Kepala Staff Kodamjaya, Pangdamjaya, Pangkostrat, dan KASAT. Setelah menjadi KASAT, ia lalu ditunjuk menjadi Panglima ABRI pada Maret 1998. Sedangkan pangkat terakhir WIRANTO adalah Jenderal TNI. WIRANTO juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2019. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada risafel Kabinet Kerja Kedua, menggantikan Luhut Bin Sarpanjaitan. MULDOKO Muldoko Genting atau yang biasa di Sapa Muldoko ini merupakan pria kelahiran 8 Juli 1957. Sebelumnya, Muldoko dikenal dengan pengabdiannya di TNI AD. Di militer, Muldoko pernah mengembang jabatan sebagai Kepala Staff TNI AD pada 20 Mei hingga 30 Agustus 2013. Setelah itu, ia ditunjuk oleh SBY untuk naik pangkat menjadi Panglima TNI mulai dari 2013 sampai 2015. Usai pensiun dari militer, Muldoko sempat menjajaki rendah politik. Dia tercatat masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hainura, pimpinan Usman Sabta Odang atau OSO pada 2016 dan mengundurkan diri pada tahun 2018. Tepat 17 Januari 2018, Muldoko dilantik Presiden Jokowi Dodo sebagai Kepala Kantor Staff Kepresidenan. Saat itu, pemerintahan Republik Indonesia masih dipimpin oleh Jokowi Dodo dan Yusuf Kala. Di pemerintahan Jokowi era kedua bersama Ma'ruf Amin, ia kembali dipercaya menjadi Kepala Kantor Staff Kepresidenan. Luhut Binsar Luhut Binsar Panjaitan merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Kabinet Pimpinan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala pada Juli 2016. Ia pun kembali dipilih pada masa Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Tak hanya itu, Luhut Binsar juga pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Tejo Purdijato. Di tahun 1967, Luhut Binsar pernah memasuki Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKBRI, bagian darat, dan meraih lulusan terbaik. Luhut juga menghabiskan karir militernya di Kopassus TNI AD dan pangkat kemiliteran terakhir yang ia peroleh adalah Jendral Bintang Empat. Fahrul Razi Fahrul Razi juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019, hingga di Reshawal pada 23 Oktober 2020 dan digantikan oleh Yakut Holil Kumas. Fahrul Razi juga merupakan lulusan Akademi Militer yang berpengalaman dalam bidang infanteri. Saat masih aktif di militer, Fahrul Razi pernah menjadi Komandan Kontingen Garuda 9-2 yang ditugaskan ke Iran-Irak di bawah misi UNIMOV. Tak hanya itu, Fahrul Razi juga pernah menjadi Kepala Staff Daerah Militer 7, Wirabwana. Sementara untuk jabatan terakhir yang ia pegang adalah Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000. Ria Mizart Ria Cudu Ria Mizart Ria Cudu merupakan mantan perwira tinggi militer TNI AD. Dia juga pernah menjabat sebagai Pangdam 5 Brawijaya yang kemudian diteruskan menjadi Pangdam Jaya. Selepas dari Kodam Jaya, Ria Mizart mendapatkan promosi bintang 3 sebagai Panglima Kostrat menggantikan legend TNI Agus Wirahade Kusuma. Sementara untuk jabatan akhir yang ia pegang adalah sebagai Kepala Staff Angkatan Darat tahun 2002-2005. Pria kelahiran 21 April 1950 ini juga pernah menjadi Menteri Pertahanan ke-25 pada Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019. Widodo Adi Sucipto Widodo Adi Sucipto merupakan lulusan dari Akademi Angkatan Laut pada tahun 1968. Widodo Sucipto juga pernah menjadi Kepala Staff TNI. Kemudian, BJ Habibie mengangkat Widodo menjadi Panglima TNI mulai dari 26 Oktober 1999 hingga 7 Juni 2002. Widodo juga pernah menjabat sebagai Menteri pada masa kepemimpinan Presiden SBY. Yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri menggantikan Muhammad Ma'ru pada 2 April hingga 29 Agustus 2007. Tak hanya itu, Widodo juga pernah menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 2010-2014. Dia pernah menggantikan Harissa Barno sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tahun 2004-2009. Agum Gumelar Agum Gumelar adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Republik Indonesia ke-9 Pada Kabinet Kerja Presiden Abdurrahman Wahid. Yang menjabat pada 1 Juni 2001 hingga 23 Juli 2001. Tidaknya itu, Agum Gumelar juga pernah menjadi Menteri Perhubungan Indonesia ke-30. Yang menjabat pada tahun 1991 hingga 2001. Sebelumnya, Agum Gumelar merupakan mantan perwira tinggi TNI AD. Yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat dari tahun 2002 hingga tahun 2005. Sedangkan, pangkat terakhir yang ia pegang adalah Jenderal TNI. Joko Suyanto Joko Suyanto pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 22 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Sebelumnya, Joko Suyanto juga pernah menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dari 13 Februari 2006 hingga 28 Desember 2007. Joko Suyanto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1973. Dia juga sempat menjadi Kepala Staff TNI Angkatan Udara. Sementara untuk pangkat terakhir yang ia pegang adalah Marsikal PNI. Nah, semoga ulasan tadi bisa menginspirasi kalian ya. Siapa tahu besok sampai Antu jadi Menteri AMBEN. Thank you, update lovers!